Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Yang pertama, sesuai yang disampaikan oleh pimpinan di awal, bahwa DPRD hanya mengumumkan permohonan pengunduran diri saudara wali kota dari jabatannya. Dengan demikian, DPRD tidak punya kapasitas dan otoritas atau kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Kemudian, di tatip pasal 147, itu DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengusulan wakil wali kota untuk menggantikan posisi wali kota. Sehingga dalam draft keputusan itu tadi harus dirubah bahwa DPRD tidak menyetujui atau menyetujui, tapi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk pemberhentian wali kota sekaligus pengangkatan wakil wali kota menjadi wali kota. Dengan demikian, usulan kami supaya draft keputusan itu bisa diperbaiki agar DPRD tidak offer kewenangan. Ya, karena hanya punya kewenangan untuk mengusulkan, bukan menyetujui atau tidak menyetujui. Terima kasih pimpinan. Mungkin, terima kasih Pak Arsono. Jadi yang disampaikan Pak Arsono, kaitannya dengan posisi kita di DPRD tidak dalam rangka untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Dan tadi yang kita tawarkan itu adalah draft SK-nya, setuju terkait draft SK yang dibacakan. Tetapi kalau kaitannya dengan redaksional, kalau tadi masih ada kata-kata kita menyetujui, itu biar direvisi terlebih dahulu. Begitu ya, Masar. Jadi yang saya tawarkan di forum paripurna ini, ini adalah draft SK yang dibacakan oleh Pak Setuan. Jadi tidak kita dalam rangka untuk menyetujui proses Pak Wali mengundurkan diri. Jadi yang kita tawarkan ini adalah SK-nya, Mas. Draft SK yang dibacakan. Tapi kalau di redaksionalnya SK tadi ada bahasa kita menyetujui, nanti biar dikoreksi lagi. Pak Kingkin, coba di draft SK itu, apakah ada kata-kata kita menyetujui, itu diganti saja. Itu ya, Masar? Jadi gini, pimpinan. Jadi frame berpikir kami berdasarkan peraturan adalah ada surat pengunduran diri dari saudara wali kota. Ya, sepakat. DPRD punya kewajiban untuk meneruskan, ya meneruskan pengunduran diri itu kepada Mendagri melalui Gubernur. Itu yang ditawarkan, itu kita sepakat. Jadi jangan sampai ada istilah persetujuan. Karena kita memang tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak. Tapi kita meneruskan permohonan itu kepada Mendagri. Ya, sesuai mekanisme nanti. Oke, sebaliknya untuk wakil wali kota menggantikan wali kota, kita punya hak untuk meneruskan itu. Jadi kalau yang ditawarkan adalah draft SK itu, prinsipnya untuk pengusulan kami setuju. Tapi kalau ada klausul menyetujui, itu kita tidak sepakat karena itu di luar kewenangan DPRD. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.